assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan praktek membuat osilator menggunakan IC555 yang dapatkan gunakan untuk apa saja karena mudah merubahnya untuk menentukan frekuensinya yang kita inginkan ini saya contohkan untuk Veser 12 volt dengan tambahan dengan penguatan transistor saya gunakan tip 41 dan transistornya hangat pun tidak mantap rangkaian osilator 555 yang saya buat awalnya seperti ini saya buat ini dengan hitungan frekuensi antara 1 sampai 10 Hertz selamat menikmati untuk merubah speednya agar lebih lambat dan dapat diatur kita hanya memparalel kapasitor saya contohkan disini saya paralel dengan 47 mikrofarad seperti ini simple bukan dan duty cycle nya tetap 50% oke bagaimana rangkaiannya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng oke rangkaiannya seperti ini simple bukan selain IC555 membutuhkan satu buah kapasitor dan satu buah resistor C2 disini hanya sebagai penstabil saja dan transistor ini yang barusan kita coba untuk menyalakan berbagai macam led 12 volt rumus dari rangkaian ini ini bisa kalian perhatikan sederhana dan mudah jadi bisa kalian buat sesuka kalian Oke lalu cara penyolderannya bagi para pemula agar tidak perlu PCB dan ini saya desain untuk frekuensi 1-10 Hertz jadi nilai resistornya yang saya gunakan 4k7 potensiometer 10 kilo dan kapasitora 4,7 mikrofarad pertama kalian teguk saja pinnya seperti ini lalu saya solder potensiometer yang saya gunakan 10 kilo ohm saya solder kaki tengah potensiometer ke pin 2 lalu satunya lagi ke pin 6 lalu saya solder negatif kapasitor 4,7 mikro ke pin 1 agar ada pegangan positif kapasitor saya solder ke potensiometer yang barusan kita solder antara pin 2 dan pin 6 lalu pin 3 output 555 saya solder resistor 4k7 ohm dan ujung resistor satunya saya solder ke sisa kaki potensiometer sehingga potensiometer sudah kokoh selesai mudah bukan tinggal memberi kabel saya beri kabel output pada pin 3 kemudian kabel ground pada pin 1 terakhir kabel positif pada pin 8 dan agar tidak tertarik saya beri syring-syring saja dan untuk mencobanya kalian solder output ke kato dalet kemudian VCC nya ke resistor satu kilo ohm oke sudah saya cek saya coba ini positifnya saya menggunakan 5 volt dahulu dan ini negatifnya ya nyala dan berkedip mantap bukan selanjutnya tinggal kalian gunakan untuk keperluan kalian untuk merubah frekuensinya mudah sekali sekian praktek saya kali ini terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati